Isinya, isinya kayak kapsul sih, sorry, kapsul, kayak gini Dan konsumsinya hanya 1x1 aja ya buat ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat temen-temen yang udah gabung di channel youtube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung di channel youtube aku, perkenalkan nama aku Ida Dan selamat datang di channel youtube aku Idapar Oke langsung aja, jadi di video hari ini aku mau sharing tentang multivitamin atau vitamin apa aja yang aku konsumsi selama hamil gitu ya Karena beberapa ibu hamil mungkin mengkonsumsi vitamin yang berbeda-beda Cuma disini aku just share gitu, maksudnya bener-bener sharing aja Siapa tau info ini juga bisa membantu buat ibu-ibu semua Jadi buat temen-temen yang pengen tau vitamin-vitamin apa aja yang aku persiapkan untuk kehamilan ini gitu Stay tune terus di video aku Oke jadi vitamin itu bener-bener penting banget ya buat kita yang lagi hamil Karena untuk mencukupi atau untuk memenuhi nutrisi janin kita dan juga kita juga yang lagi mengandung gitu Jangan sampai nutrisi bayi kita nggak terpenuhi sama sekali gitu Walaupun misalkan kita makan ataupun misalkan mengkonsumsi makanan bergizi Tapi kan takutnya ada beberapa vitamin di dalam tubuh yang memang belum terpenuhi untuk bayi kita Makanya kita harus prepare kayak konsumsi vitamin kemudian susu dan lain-lain gitu Untuk memenuhi kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh janin kita Supaya janin kita bisa sehat dan juga bisa tumbuh dengan baik gitu ya Tidak kekurangan nutrisi ataupun kekurangan vitamin apapun gitu Nah jadi langsung aja apa aja sih yang aku konsumsi selama hamil ini Yang pertama aku konsumsi folamil, folamil genio Jadi ini adalah multivitamin dan mineral selama masa kehamilan Aku udah konsumsi banyak banget Maksudnya tuh nggak banyak banget ya Jadi 1x1 Jadi kan minumnya itu cuma 1 kapsul per hari gitu Per malam kalau aku kan Aku konsumsinya di malam hari Terus kandungannya apa aja Dan juga kemudian apakah ini udah halal atau belum Jadi ini adalah kapsul yang diproduksi oleh PT. Deksa Dan ini udah halal pastinya Kandungannya ada asam folat Itu kan apa namanya penting banget ya asam folat Kemudian beta-karotin, ada vitamin, kemudian ada kalsium, ada diotin, ada kuper, iron, DHA, ara, dan lain-lain Jadi kenapa aku pilih folamil? Karena folamil itu nggak ribet Dia tuh 1 kapsul tapi kandungannya banyak gitu Sebenernya ada beberapa Misalnya kalian mau konsumsi tablet asam folat doang gitu Atau misalnya konsumsi kalsium aja gitu Nggak masalah sih sebenernya Cuma kalau aku lebih prepare ke folamil Karena 1 kapsul udah multi kandungan ya Komposisinya udah banyak gitu Jadi udah terpenuhi di sana Jadi aku nggak usah ribet-ribet kayak Konsumsi ABCD gitu Ini udah multi vitaminnya udah kandungannya udah disini semua Jadi lebih simple dan praktis gitu Kemudian isinya kayak gimana sih botolnya gitu Nah botolnya kayak gini Simple sih Jadi bisa dibawa-bawa juga Isinya Isinya kayak Kapsul sih sorry Kapsul Kayak gini Dan konsumsinya hanya 1x1 aja ya Buat ibu-ibu semua Mungkin ada kali ya brand lain Yang memang memiliki fungsi yang banyak gini Maksudnya tuh memiliki kandungan yang banyak seperti ini Kenapa lebih prepare yang kayak gini Soalnya Kita itu kan Biar nggak ribet aja Jadi nggak usah minum banyak obat Langsung aja yang 1 kapsul Tapi kandungannya udah banyak gitu Oke yang ini yang pertama Terus yang kedua Aku konsumsi apa lagi sih Terus yang kedua Aku konsumsi susu Prenagen Nah sebenernya Aku awalnya bukan konsumsi Prenagen yang Mami Jadi tuh aku konsumsi Prenagen Aku lupa Jadi tuh ada beberapa tahapan Yang sebelumnya tuh ada lagi Ada Prenagen Apa ya Pokoknya nanti kalian bisa lihat lah Aku bisa baca-baca juga kan kalian Aku lupa soalnya Kenapa aku udah pake Prenagen Mami Karena aku kan udah trimester ketiga Dan udah nggak mual Jadi aku pindah ke yang Prenagen Mami Terus kandungannya juga ada yang beda Kalau yang Prenagen Mami ini Prenapro ada asang folat Dan jar besi Kalsium Vitamin D3 Omega 3 Iodium Terus serat pangan gitu Pokoknya ada perbedaan ya Prenagen yang pertama aku Pertama hamil aku konsumsi Dengan Prenagen Mami Yang udah Tidak mual muntah lagi gitu Jadi aku pindah Naik level ke Prenagen Mami gitu Buat temen-temen Susu juga penting loh Buat ibu hamil Pokoknya kita sebisa mungkin Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi kita Oke Yang kedua Terus yang ketiga Nih yang ketiga Aku konsumsi Sari Kurma TJ Sebenernya sih kalau ini Cuman alternatif doang sih Kayak misalkan Kita udah Apa ya Kayak Buat Suplemen biasa aja Misalnya kita udah kayak capek Dan lain-lain Aku Konsumsi madu Gitu Kalau enggak Konsumsi juga gak masalah Pastikan pasti banyak Banyak juga kan madu murni Dan lain-lain Ini sebagai selingan aja Gitu Kalau misalkan kita juga Apa Kita kan jangan terlalu banyak Konsumsi gula juga kan Misalnya diganti oleh Madu gitu Kayak gitu Jadi ini Enggak Apa namanya Bukan hal yang utama Yang dikonsumsi oleh ibu hamil juga Si ini Cuman Aku doang Yang pengen Mengkonsumsi ini Jadi aku masukin ke channel youtube aku Gitu Kemudian Yang selanjutnya Ini adalah Obat batuk Si Lex Jadi Kebetulan Aku tuh Bermasalah Di tenggorokan Jadi tuh agak sensitif Kalau misalkan habis makan sambal Ataupun air dingin Yang gitu-gitu Itu aku Kayak ada Kayak cepet radam Gitu Nah kemudian Batuk-batuk Kalau misalkan lagi hamil Gini kan Kalau kita batuk-batuk Agak terganggu juga ya Dan kasihan juga gitu Ke bayinya gitu Karena kita Terus batuk Kan ada tekanan juga Makanya aku prepet Beli obat batuk Nah obat batuk ini Aku rekomendasiin Si Lex ini Ini udah aman buat ibu hamil Jadi buat teman-teman yang gak tau Jangan Sembarangan gitu Maksudnya Jangan ngasal Minum obat Jadi itu harus bener-bener Anjulnya dari dokter Terus Kalau misalkan Boleh gak sih pakai OBH Yang gitu-gitu Itu gak boleh Itu harus Ada keterangannya Boleh digunakan Untuk ibu hamil Dan juga harus Dikonsultasikan ke dokter Kalau yang si Lex ini Ini udah Bener-bener Di Apa ini Diindikasikan buat ibu hamil Dan kandungannya juga Atau komposisinya juga Ini herbal semua Ada timus Ada Ada drose Timus Heribulum Herbal ekstrak Pokoknya udah ekstrak Ekstrak herbal gitu ya Jadi aman buat ibu hamil Ini untuk obat batuk Mungkin juga untuk ibu-ibu Yang memang Punya kondisi tertentu Dalam tubuhnya gitu Pasti mereka juga prepare Obat-obat tertentu ya Karena memang aku Orang yang sensitif kan Jadi aku tuh Sering batuk Jadi kalau misalkan abis Makan yang pedas Beda langsung batuk gitu Tenggorokannya agak sensitif Makanya aku prepare ini Nah ini juga bisa buat Automatik ibu-ibu semua ya Oke semuanya Jadi itu Adalah Review Untuk Vitamin-vitamin Yang aku Sediakan Semasa hamil ini Semasa pandemi ini Jadi kan kita harus Bener-bener tetap Fit Kemudian tetap terjaga Kesehatannya Apalagi ketika kita Sedang mengandung Bener-bener harus Menjaga banget gitu ya Karena kan Kalau misalkan kita Ada radang Ada infeksi Dan lain-lain Itu pasti mempengaruhi Janin kita yang ada Di dalam tubuh Makanya kita semua Harus bener-bener sehat Harus jaga kesehatan juga Dan harus prepare gitu Apa-apa yang dibutuhkan Ketika Hamil Misalnya kayak Multivitamin Kemudian konsumsi Makanan yang sehat Dan lain-lain Oke semuanya Jadi itu adalah Video dari aku Semoga video yang hari ini Juga bisa bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax